Presiden Jokowi Dodo angkat bicara soal perubahan nama koalisi pengusung Prabowo Subianto yang meniru nama kabinet pemerintahannya. Jokowi tak mempermasalahkan nama baru koalisi pengusung bakal Capres Prabowo yang namanya sama dengan Kabinet Indonesia Maju. Menurut Jokowi, Prabowo juga tak perlu minta izin darinya untuk menggunakan nama koalisi Indonesia Maju. Di acara ulang tahun ke-25 PAN di Jakarta, bakal Capres Prabowo Subianto mengumumkan nama baru koalisi dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya jadi koalisi Indonesia Maju seperti nama kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Alasan Prabowo, Jokowi berhasil dan ia ingin melanjutkan estafet pemerintahan Jokowi. Ketua Umum Panzul Kifli Hasan yang getol mendorong Menteri BUMN Erick Thohir menjadi bakal Capres Prabowo bilang Erick bisa maju asalkan ada restu dari Caimin. Caimin yang juga mengincar kursi bakal Cawa Pres Prabowo mengaku baru belakangan tahu pergantian nama koalisi. Soal apakah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya otomatis bubar, Caimin bilang ia akan melaporkan perkembangan ini ke pengurus PKB. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.